Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Ivan Rohmawan channel memelihara kelinci sekarang sudah menjadi salah satu hobi di kalangan para peternak di Indonesia kenapa seperti itu Oke buat teman-teman yang belum subscribe channel saya jangan lupa subscribe dulu like dan juga tekan tombol loncengnya komentarnya Insyaallah masih banyak materi di dunia kelinci yang akan saya bagikan dalam beternak kelinci ataupun hanya sekedar hobi memelihara kelinci saat ini baik itu pada penghobi dan juga peternak sudah lagi tidak direpotkan dengan cara mencari rumput atau ngarit karena sekarang banyak sekali industri industri di dunia kelinci yang memproduksi pelet menjadi pakan alternatif sehingga yang dulu kesannya kalau memelihara kelinci itu orang rendah karena harus ngarit dan cari rumput untuk saat ini mindset itu sudah sedikit demi sedikit hilang karena industri-industri kelinci sudah banyak sekali memproduksi pelet kelinci sehingga untuk penghobinya sendiri semakin dan bertambah memelihara kelinci tidak cuma sekedar hobi yang memang menyenangkan hati sekarang memelihara kelinci di samping hobi juga ada nilai ekonomi yaitu sebagai pekerjaan sampingan yang memang tidak bisa dianggap remeh karena dengan hobi tersebut maka kelinci yang teman-teman melihara berkembang 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 dan akhirnya teman-teman bisa mendapatkan rupiah menjual hasil anakan dari kelinci yang teman-teman melihara memang benar dalam memelihara kelinci dasari dulu karena hobi biar teman-teman itu memang dengan ikhlas merawat kelinci tersebut dan harapannya kalau sudah berkembang dan banyak bisa dijual dan ada nilai ekonominya sehingga hobi yang kita miliki malah membayar kita dalam artian hobi itu berkembang 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 dan menghasilkan rupiah minimal ya kalau para penghobi bilang bisa buat pengganti biaya pakan di samping sebagai hobi beternak dan memelihara kelinci juga sebagai investasi karena harga-harga kelinci hias di Indonesia itu harganya variatif dari harganya yang ratusan ribu sampai puluhan Nah disitu pasti seandainya kelinci yang kita pelihara itu berkembang otomatis produk-produk yang diturunkannya pun mempunyai nilai ekonomi yang tinggi apabila kita melihara jenis-jenis tertentu yang memang di pasaran itu mempunyai harga yang masih lumayan lah seperti itu memelihara kelinci diawali dengan rasa hobi biasanya lebih lama bertahan daripada memelihara kelinci ataupun beternak kelinci untuk niat awal yaitu hanya orang yang orientasinya yaitu adalah keuntungan karena tidak semua peternak kelinci itu ulet ataupun telaten dalam memelihara kelinci maka buat teman-teman ini yang baru akan memelihara kelinci ataupun mau peternak kelinci dasari dulu karena hobi biar teman-teman itu memang ikhlas dalam memelihara dan merawat kelinci nanti insya Allah hasil itu pun tidak akan mengkhianati karena kita benar-benar dengan baik merawat kelinci tersebut tentunya karena dengan didasari hobi nilai investasi di kelinci memang bisa kecil bisa besar tergantung dari teman-teman akan menginvestasikan berapa dan juga mengukur kemampuan finansial kemampuan waktu kemampuan tenaga dan juga kapasitas ruangan yang akan menampung kelinci teman-teman demikian teman-teman sesi video saya kali ini bila teman-teman ingin memulai memelihara kelinci niatkan untuk hobi dan nanti akan berkembang menjadi nilai investasi yang memang bisa mendapatkan rupiah buat teman-teman semuanya saya ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe channel saya jangan lupa subscribe like dan komentarnya akhir kata salam sukses buat anda semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati